Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Akulah pokok anggur yang benar dan bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus pokok anggur yang benar, hanya dia sumber hidup sejati. Saudaraku yang terkasih, pohon anggur hidup dengan cara merambat dan berbentuk semak. Tanaman yang berasal dari daerah beriklim subtropis, yang memiliki empat musim, gugur semi dingin panas, ini buahnya memiliki cita rasa yang khas dan lezat, sehingga banyak dikemari di seluruh dunia. Pohon anggur merupakan tanaman yang memerlukan perhatian khusus dengan perawatan yang baik, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin karena itulah di sekitar daerah kita, jarang menemukan orang menanam pohon anggur. Tetapi pohon anggur tumbuh di mana-mana di Palestina, karena itu ketika Yesus mengajar dengan menggunakan gambaran pokok anggur, bagi pendengarnya saat itu bukan merupakan hal yang baru. Dalam perjanjian lama, pokok anggur adalah simbol utama dari bangsa Israel. Namun bangsa itu telah berubah menjadi pohon anggur yang berbau busuk, pohon anggur liar. Demikianlah firman Tuhan. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Sudaraku yang terkasih, lalu apakah artinya ketika Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar? Kepada orang Yaudi, Yesus menegaskan bahwa keselamatan diperoleh bukan karena mereka memiliki status orang Yaudi sebagai umat Allah. Keselamatan diperoleh apabila mereka memiliki hubungan yang erat dengan dia sebagai pokok anggur yang benar. Kepada murid-muridnya, juga kepada kita semua, Yesus mengajarkan tentang kesatuan yang erat antara kita dengan dia, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Sang Sumber Hidup Sejati. Sudaraku yang terkasih, seperti halnya ranting dari pohon anggur yang harus menempel pada pokoknya supaya bisa hidup, demikian juga kita harus menjalin hubungan yang erat dengan Yesus supaya bisa memiliki hidup yang sejati. Hidup kita sangat bergantung kepada Yesus. Di luar Yesus berarti mati, tidak ada kehidupan. Seperti ranting yang terpisah dari pokoknya, hidup di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ranting yang menempel akan hidup dan berbuah. Supaya hidup kita bisa berbuah, kita harus selalu menempel pada Yesus, menjalin hubungan yang erat dengan dia. Hidup menjadi murid Yesus terwujud dalam kesungguhan percaya kepadanya, yang dibuktikan melalui hidup yang menjalankan kehendaknya dan menghasilkan buah, yaitu cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Demikianlah pernyataan Yesus Kristus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Sudaraku yang terkasih, ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang, akhirnya dibakar. Seperti itulah yang akan terjadi bila hidup kita tidak menghasilkan buah yang baik. Bila kita berada di luar Yesus, maka tidak ada kemampuan untuk berbuah. Sebaliknya, bila kita tinggal di dalam Yesus dan dia diam di dalam kita, maka kita pun akan berbuah banyak. Ya Bapak, aku ingin tinggal tetap di dalam Kristus, supaya menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.